Pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan bahwa sudah ada tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tersangka tersebut disebut berperan untuk menghilangkan barang bukti recorder CCTV. Pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik pada kasus dugaan pembunuhan berencana sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua. Pernyataan ini disampaikan Kamarudin setelah mendampingi pihak keluarga saat diperiksa penyidik Mabes Polri di Mapolda, Jambi pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Kamarudin mengatakan tersangka tersebut sudah mengaku sebagai pelaku yang mengambil recorder CCTV. Ia menjelaskan bahwa tersangka bukan dari kalangan Polri, dirinya pun tidak menyebut siapa orang suruhan tersebut. Karena untuk kepentingan penyidikan, namun Kamarudin memastikan ada seseorang yang menyuruh pelaku untuk melucuti atau mengambil recorder CCTV tersebut. Ada bau-bau tersangka apa? Sudah tentu sudah ada. Pak, inisial? Inisialnya apa namanya itu, yang pertama yang sudah mengaku dulu, semua yang terlaku nanti dikembangkan kepada yang lainnya. Pasti banyak, ada beberapa tersangka? Berapa orang yang tahu? Perkiranya kita begitu. Berapa orang, Pak? Berapa orang, Pak? Belum bisa kasih inisial. Inisialnya, Pak? Inisialnya, Pak? Inisial, inisial bisa jadi, Pak. Belum bisa kasih inisial, karena ini masih dirahasiakan dulu untuk kepentingan penyidikannya. Namun yang pasti adalah, ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recorder CCTV. Kemudian soal kemungkinan tersangka lain yang telah dikantonginya dari informasi penyidik. Kamarudin belum mau membeberkan. Pada Jumat malam pula, tim penyidik Bareskrim Polri sudah menaikkan status laporan pihak keluarga dari penyelidikan ke penyidikan. Naiknya ke tahap penyidikan ini tentunya dikarenakan barang bukti dari pelapor dinyatakan cukup. Sebelumnya, pihak pengacara juga sudah memberikan sejumlah barang bukti berupa foto dan video luka-luka di tubuh Brigadir Yosua, yang tidak hanya ada luka tembak saja, namun juga ada luka sayatan pendata jam. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.